Hai teman-teman semua kembali lagi bersama aku Cindi Segitaulia Seperti biasa aku akan berbagi info kepada teman-teman semua mengenai tempat-tempat yang asyik untuk dikunjungi Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya juga ya dan jangan lupa follow juga akun IG Cindi Segitaulia Terima kasih telah menonton Seperti janjiku kemarin kali ini aku mau melanjutkan rangkuman video roadtrip aku menelusuri Pantai Selatan Jawa Barat Buat teman-teman yang belum lihat rute roadtrip kami dari Bandung hingga sampai ke Pantai Rancabuaya Kalian boleh tonton dulu video kami sebelumnya ya Nah buat teman-teman yang mau berencana untuk mudik ke arah Pangandaran Tasik atau Banjar dan ke arah Jawa Rute ini mungkin bisa kalian lewatin agar perjalanan mudik lebih seru karena bisa Sambil main dulu ke pantai-pantai dan sepanjang jalur ini viewnya bagus banget Setelah istirahat dan makan siang di Pantai Rancabuaya Kami melanjutkan lagi perjalanan kami ke arah Pangandaran Tidak terlalu jauh dari lokasi Pantai Rancabuaya Di sini juga ada lokasi wisata yaitu Pantai Puncak Guha Garut Ikuti terus perjalananku yuk teman-teman Di jalan ini masih berada di daerah Garut ya Terima kasih telah menonton Nah itu adalah arah jalan menuju ke Pantai Santolo teman-teman Seperti ini Pantai Santolo Tunggu ya di video berikutnya kami akan review setiap pantai yang kami kunjungi selama road trip beberapa pekan lalu Gak jauh dari Pantai Santolo Ada juga wisata Pantai Sayang Helang Pantai Sayang Helang juga bagus banget teman-teman Recommended lah buat dikunjungi pas libur lebaran nanti Lanjut lagi ya perjalanan kita Nah ini udah memasuki daerah Pamengpeg Garut Sebenarnya kami disini menginip dulu di salah satu penginapan di Pamengpeg Garut Di video berikutnya kami akan review penginapan tersebut ya Di video sekarang perjalanan kita lanjut aja dulu ya biar cepet sampai ke pengendaran Di pertigaan Pamengpeg kita belok ke arah kanan menuju Cibalong, Cijeruk, dan Hutan Sancang Dan kita udah berada di daerah jalan raya Cibalong Garut Dan kita udah berada di daerah jalan raya Cibalong Garut Kawasan yang kami lewati ini adalah Hutan Sancang Jalan ini sepi banget dan jauh dari pemukiman penduduk Kayaknya kalau malam-malam disini serem banget deh Ada song sang Nih ada 1 moment Wow Lai 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 Bang ha bang Hehehe Rai lai 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 l Ini kita udah ngelewatin Gapura Perbatasan Garut dan Tasikmalaya Berarti setelah ini kita udah masuk di jalanan Kabupaten Tasikmalaya Di pertigaan ini kita ambil jalan ke arah kanan menuju ke pengandaran Kami isi bensin dulu disini Ini adalah kawasan Cipat Uja Tasikmalaya Dan ini adalah satu-satunya pom bensin yang ada di kawasan Cipat Uja Oh iya teman-teman sebenernya kami menghabiskan waktu 4 hari dalam perjalanan road trip ini Kami berangkat dari Bandung hari Sabtu dan menginap semalam di Pamengpe Garut Dan hari Minggu siang kami lanjutkan kembali perjalanan di daerah Tasik ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di pertigaan Cipalong kita ambil ke arah kanan ya Di sebelah kanan jalan ini adalah Gerbang masuk menuju ke pantai Karangtaulan Dan ini adalah pantai di Tasik dengan pemandangan yang terindah menurutku Kami juga sempat mampir ke pantai Karangtaulan Di video berikutnya kami akan review ya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami juga sempat mampir dulu ke pantai Madasari yang lagi viral Karena katanya view-nya berasa kayak di Bali Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk di sebelah kanan yang lihatnya Biru Ini ada tempat berkeduh Seperti ini pantai Madasari Gimana cantik sekali kan Oke perjalanan menuju ke Pangandaran Kita lanjut lagi ya Dari gerbang pantai Madasari Kita belok kanan Ini kita berada di jalan Masawah Dari pertigaan ini Kita belok kanan dan masuk ke jalan Cimerak Di sini kita belok kanan Masuk ke kawasan Batu Karas Di hari Minggu sore Kami sudah sampai di kawasan Batu Karas Dan kami menginap semalam Di hotel Sunrise Batu Karas Kami juga bermain dulu Di pantai Batu Karas Hari Senin siang Kami melanjutkan perjalanan ke Pangandaran Dari Batu Karas Kita belok kanan menuju jalan Raya Cijulang Ini adalah jalur yang sama Yaitu jalur pantai selatan Di sebelah kanan jalan Ini adalah kawasan wisata Grand Canyon Yang merupakan wisata terkenal Di Pangandaran Cuma kami tidak mampir Karena takut terlalu lama di perjalanan Di sini belok kanan ya Masuk ke jalan babakan Ordiasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang merupakan hotel paling terkenal di Pangandaran Untuk review hotel dan wisata-wisata pantai yang kami kunjungi Aku akan buat di video terpisah berikutnya ya Kami akan menonton! Kami akan menonton! Dan keesokan harinya di hari selasa siang kami lanjut perjalanan dari Pangandaran ke Banjar Oke teman-teman terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya! Bye!